Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir mengaku tak ingin cuma wausai tim nasional Indonesia berhasil lolos ke Ronde 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut Erick, pertandingan Ronde ketiga zona Asia tidak mudah, di mana pada sistem baru yang diterapkan oleh FIFA, 18 negara akan dibagi menjadi 3 grup. Dalam 3 grup yang diisi oleh 6 negara itu, mereka akan berlagak untuk memperebutkan peringkat 1 dan 2 untuk memastikan lolos ke Piala Dunia. Sementara negara yang menempati peringkat 3 dan 4 pada masing-masing grup, sistem FIFA akan membagi lagi menjadi 2 grup, yang di mana negara dengan peringkat satunya akan berhadapan pada laga playoff. Jadi masih ada 10 pertandingan habis ini, di mana kita tuan rumah 5 kali, lalu juga keluar negeri 5 kali, jadi ya timnya mesti benar-benar secara fisik, mental kuat. Tim kita belum 2 kali 11, ya mungkin kalau dilihat masih ada 18 yang lainnya mesti ditingkatkan, dan karena pertandingan di 18 negara Asia itu sangat berat. Erick pun berjanji timnas Indonesia akan memberikan penampilan terbaik agar bisa tampil di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Bradana Putra Tampi, kantor berita antara mewartakan. Terima kasih telah menonton!